Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari Jumat Sobat Panji Mohon maaf karena ada gangguan teh ini tadi Tapi jangan sampai menyusutkan semangat Sobat Panji Untuk mendengarkan topik yang keren hari ini Jadi seperti yang sudah aku sampaikan tadi Bahwa hari ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara mengatasi depresi di tengah pandemi Ada yang sudah bosan di rumah? Atau bingung ngapain di rumah? Atau merasa bahwa di rumah semuanya lagi depresi? Nah kita ulas, kita kulik hari ini bersama Dokter Tuti Jadi kita ulas hari ini bersama dokter Tuti Kita nunggu beliau untuk bisa bergabung hari ini Di tengah-tengah kita Dan untuk Sobat Panji Yang ingin bertanya Bisa banget untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah Apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin ditanyakan tentang topik kita hari ini Saya akan mencoba untuk menghubungi dokter Tuti Beliau belum aktif Kita akan coba lagi Kita coba untuk Invent kembali dokter Tuti Jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang Atasi depresi di tengah pandemi Dan untuk teman-teman Sobat Panji For your information bahwa setiap hari Jumatnya Kami dari Puskesmas Polowijen Dalam Puskesmas Polowijen Polowijen Dokter sudah bergabung, kita invite dulu ya Puskesmas Polowijen Harapannya Meski kita tidak bisa bertemu langsung Kita bisa mengulas apa saja topik-topik Yang ingin Nah ini kita tunggu konfirmasi ya Jadi setiap hari Jumatnya Kita akan membahas berbagai Topik dengan narasumber yang pastinya sudah ahli di bidangnya Seperti hari ini Kita akan live bersama dokter Tuti Beliau adalah dokter Spesialis jiwa yang berdinas di rumah sakit jiwa lawang Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana ya Mengatasi depresi di era pandemi Nggak apa-apa dokter Nafas dulu Nafas dulu Tarik nafas Sudah-sudah Alhamdulillah Ini sangat jauh lebih baik dari tadi dokter Lari-larian dokter Maaf ya dokter Sudah sangat merepotkan Itu yang paling nggak boleh dokter Lari dari kenyataan Dokter Untuk topik kita kali ini Itu memang topik yang banyak sekali Yang merequest ya Apalagi ibu-ibu Bagaimana mengatasi depresi Depresi di tengah pandemi Apalagi mungkin sudah bingung dengan urusan rumah Terus sudah itu ada anak yang sedang sekolah online Itu bagaimana nanti kita bisa ulas ya dokter ya Nah Seperti pertanyaan yang tadi dokter Tapi sebelumnya dokter tak kenal maka tak sayang Mungkin dokter bisa perkenalkan diri dulu nih Tadi itu sampai kita belum kenal Jajara sinyalnya yang trouble ya Oke Mbak Anita Saya dokter Tufi Norkasiani Saya psikiater dari RSG Dokter Rajiman Di Tufi Ningrat Lawang Mungkin sahabat Tanji ya Di sini namanya ya Sampai kita Iya betul dokter Mungkin sahabat Tanji Di sini Sudah banyak yang tahu ya Tentang RSG Lawang Ada di Lawang ya Tepatnya ya Di sini Berkumpul Banyak psikiater Tapi mungkin saya juga Sekaligus saya jual diri ya Boleh ya Betul-betul Boleh dong dokter Free promote Free ya Free to promote Jadi selalu Saya bisa ditemuin di RSG Lawang Bisa kerja Saya juga bisa ditemuin Di sini Di RSG Lawang Sudah True Health namanya Itu sudah pada klinik Semacam klinik eksekutif sih gitu Untuk pasien-pasien Yang butuh kita penanganan over gitu ya Contoh untuk pasien presi ini Biasanya kami butuh Penanganan yang lebih gitu Itu boleh Datang ke Namanya True Health Itu ada di klinik sore kami gitu Dan saya ada di hari Senin Jadi Hari Senin itu ada Dokter cuti Cari dokter cuti gitu ya Di True Health ya RSI Selain itu saya juga ada di RSI Aisyah Malang Dan di rumah sakit Mitra dan lima bulu lawang Banyak sekali dokter Di RSI Aisyah Sama di mana dokter Bulu Lawang ya Di rumah sakit umum ya 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 Jadi sedikit tentang Saya sering mungkin ya Tentang depresi Jadi kayaknya Belum tersampaikan dengan baik ya Mbak Anita ya Tentang apa yang saya sering tadi Karena kayaknya Sinyalnya putus-putus Bolehlah nanti Kita lebih memperpanjang waktu Sedikit gak apa-apa ya Daripada nanti Kita gak dapat Jadi apakah itu depresi Depresi itu gangguan Suasana perasaan Jadi yang terganggu itu adalah Suasana perasaannya Yang biasanya ditandai oleh Aset depresi Aset depresi itu kayak Sedih Kayak nangis Tapi gak semua juga Orang yang depresi Itu akan nampak sedih Dan nangis Dan nanti Kemudian Energia Jadi kayak gak ada Tenaga Jadi kayak lemah Kayak letih Kayak mudah capek Kemudian Anhedininya Jadi itu kayak gak Gak selesai Bisa senang Dulu dok Saya itu melihat Youtube Yang lucu-lucu Saya bisa ketawa Nggak kak Sekarang kok Saya main sama anak-anak Saya melihat sesuatu yang lucu Itu pun berasa Hanta aja ya Berasa hambar Kemudian Selain kejalan-kejalan Itu yang malah Sering dilaporkan Oleh pasien Itu biasanya Gampuan tidur Mbak Mita Jadi Kesulitan Untuk memulai tidur Dan pertahankan tidur Atau mungkin Terganggu lebih awal Dan gak isah tidur lagi Kemudian Penurunan Penurunan kemauan Jadi nakti-nakti Menurun Terus yang dulu Hobinya apa Itu juga sekarang Jadi Gak ketanian lagi Dulu saya hobi Misalnya olahraga Dulu saya hobi masak Sekarang saya gak kepengen Ngapa-ngapain ya dok Sekarang saya lebih senang Untuk perbahan aja Sekarang lebih senang Untuk males-males Kan saya gak kepengen Kemana-mana Gak kepengen lagi Topping Gak kepengen lagi Gak bisa fokus Saya kesulitan Untuk saya bisa berpikir Dengan baik Saya gak bisa konsentrasi Dengan pekerjaan saya Jadi itu ternyata Ini depresi Dan yang sering suka Adalah Dikuliskan Penggunaan fisik Mbak Anita Jadi Sering ya Pasien-pasien itu Terobat sudah Ke Dokter sana-sini Ke spesialis sana-sini Ini ya teman sejawat saya Prof Ahal Terima kasih ya Prof udah gabung Ih ada prof gabung disini Ini speaker internasional Aja bergabung loh Jadi Terbiasa Jadi Langsung Langsung Iya langsung Ngeblend nih Saya Ada speaker internasional Gabung disini Ada Ada julukannya loh Dokter Dokter mewa loh Dokter Dokter kutiri Dokter mewah katanya Dia itu Selalu begitu Kalau Yang sering itu Menghaluskan adalah Juga gangguan fisik Jadi mereka itu Udah Berobat kesana-sini Untuk keluhan Banyak Contoh Masih kepala Gak sembuh-sembuh Masih perut Kayak Mual Kemudian Kayak Rasa tercik Kayak Dada panas Kayak Banyak Macem-macem Terus 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 Udah berobat kesana-kesini Katanya dokter jantung Gak apa-apa Kedokter syaraf Gak apa-apa Kepenyakit dalam Gak apa-apa Tapi ternyata Setelah digali Ternyata dia Dekensi Jadi Itulah Jadi Pada itu Pada itu Orang itu kan Masih ini ya Mbak Anita Masih mau ke psikiater Itu Ngapain Iya dokter Benar-benar Benar-benar Benar Jadi Labelnya ini Labelnya psikiater ini Masih Masih Orang itu masih Gak Tabu ya dokter Ya Masih Mau masuk ke poli jiwa Itu berasa Kayak Ngapain Itu ke poli jiwa Ya orang aku Ya gila Gitu ya Jadi Merasa Seperti itu Gitu ya Gak butuh Gitu Buat psikiater Padahal Banyak banget loh Kasus-kasus Di bagian psikiater ini Cuman Orang-orang itu Masih gak Aware Gitu Oh Saya ini Karena Cuma saya Karena saya Dikerasi Sehingga saya Seperti ini Seringnya itu Dapat rujukan Dari teman Sejawab Itu kan Karena Itu Gitu Karena Sudah Dikerasi Apa aja Sudah gak sembuh-sembuh Seluhan Nyeri Gak sembuh-sembuh Ternyata Ujung-ujungnya Oh depresi Ini Ternyata Ada kemas Ada depresi Nah Sering kayak Gitu Jadi makanya Gak usah Merasa Kayak Ngapain Aku ke psikiater Aku gak Gila Aku malu Aku poli jiwa Padahal Sering Ada sesuatu Ada Ternyata Dan Ternyata Kan juga Kita nanti Melihat Kondisi apa Yang kita butuh Obat Kan gak semua Kita langsung Kasih obat Mbak Anita Jadi ada juga Yang kita gak Gak kasih obat Kita melihat Kondisi pasien Apakah hanya Dia butuh Untuk psikoterapi Aja Atau Untuk yang lain Mbak Sengal saya Agak error lagi Iya dokter Tapi ini Udah Lumayan dokter Tapi suara saya Kedengeran ya dokter Dengar Oh iya Dokter berarti Ternyata Tempat putus Ternyata Depresi ini Itu juga Kompleks ya dokter Bukan hanya Tapi Kedengeran ya dokter Oke Sekarang Kedengeran Tadi Tepat putus 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 Gak apa-apa Dokter Dokter Kayak hubungan Iya dokter Ternyata depresi itu Bukan hanya Orang yang bengong Atau bukan hanya Orang yang Dia kayak tiba-tiba Kalau kita bilangnya Ada kegangguan kejiwa Itu ditandain dengan Bengong ya dokter Ternyata ada Ciri-ciri fisik Yang dia tuh Gak sembuh-sembuh Ternyata harus digali lagi Bahwa ada depresi Di dalam tubuh Gitu ya dokter ya Iya Nah Kalau Kalau pacien itu Depresi Itu ya Seperti yang Jijala yang tadi Saya ceritakan itu Yang Depresi Yang PSG Yang Energia Yang gak ada Semakin Apa Yang Amhidunia Gak ada Sabah Dan peluang-peluang Fisik yang lain Itu bisa Ternyata Ujung-ujungnya Pastinya Orang Dia kayak Reject Untuk Psikiater Karena Saya gak Jelasnya Cuma sakit kepala Maksudnya Apa Yang saya Mesti dirujuk Psikiater Pada Sebenarnya Dia butuh Karena dia butuh Untuk Sipi Atau butuh Beberapa Obat Anti-cemas Dan Anti-depressan Biasanya Pasal Lebih baik Akan Merasa Lebih baik Sering Orang-orang Tidak Aware Tidak Nika Apanya Kalau Depresi Misalnya Ini ada Pasien Gelisah Atau Pasien Penyong Tidak Nyambung Itu Depresi Belum tentu Itu Belum tentu Iya Yang depresi Itu adalah Yang seperti Yang saya Ceritakan Tadi Itu Terus Setelah kita Mengetahui Ciri-cirinya Dokter Bagaimana nih Cara kita Mengatasi Depresinya Kita Apa Langsung Harus Ke Psikiater Atau Bisa Diatasi Terlebih Dahulu Di rumah Gitu Baik Tanya Bagus Jadi Kalau Misalnya Ada Sahabat Tanji Ada Gejala Seperti Tadi Oh Ya Yang bahaya Dari Depresinya Apa Ide Dini Jadi Orang Depresi Itu Akan Merasa Gak Guna Merasa Bersalah Merasa Tidak Gak Gunanya Hidup Lebih Baik Dia Mati Daripada Dia Lain-lain Akhirnya Muncul Ide-ide Untuk Tentang Menas Is Ide-ide Untuk Banyak Artis-artis Korea Atau Artis Indonesia Sendiri Mereka Tidak Ok Mereka Secara Finansinya Tidak Kurang Mereka Tenar Juga Tapi Ternyata Mereka Depresi Ternyata Jadi Walaupun Ada Sahabat Tanji Kalian Yang Mengalami Melayu Seperti ini Yang Pertama Memang Kalau Kesikiater Itu Wajib Kesikiater Wajib Jangan Merasa Kok Enggak Gila Kok Enggak Gila Kesikiater Itu Luas Banget Ilmu Kesikiater Itu Luas Banget Jadi Tidak Harus Menangani Kasihan Dengan Gangguan Jiwa Berat Mungkin Yang Disebut Dengan UDG Sama Teman Teman Orang Gangguan Jiwa Berat Atau Gila Itu Adalah Untuk Gangguan Jiwa Berat Tapi Banyak Spectrum Masih Ada Gangguan Jiwa Ringan Ada Gangguan Kepribadian Ada Retardasi Mental Ada Gangguan Pemusatan Pernasian Banyak Banyak Ternyata Luas Banyak Jadi Tidak Semuanya Yang Pasien Kaya Itu Adalah Yang Menurut Mbak-mbak Semua Persesikan IT Jadi Untuk Kesejahter At least Maka Kali Enggak Itu Ada Tempat Untuk Ventilasi Walaupun Merasa Di sana Pasti Ada Support Di rumah Misalnya Ada Orang Tua Tempat Sihat Atau Ada Teman Teman Baik Punya Geng Punya Geng Yang Oke Kadang Enggak Semua Hal Itu Memang Enggak Semua Itu Kadang Bisa Dikeritakan Sama Teman Kadang Ada Orang Orang Yang Merasa Ada Bagaimana Personal Bagaimana Keteritakan Itu Yang Merasa Bahwa Dengan Saya Bercerita Kok Saya Malah Gak Dapat Solusi Malah Napa Masalah Saya Itu 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 Makanya Jangan Selalu Kesikiater Dengan Pasien Itu Hubungannya Profesional Saya Sebagai Terapi Dari Anda Jadi Kita Adalah Untuk Hubungan Profesional Untuk Tujuan Untuk Membantu Pasien Bukan Tujuan Untuk Netulis Dan Pasti Prevasinya Tersimpan Banget Ya Dokter Ya Pasti Itu Sudah Sumpah Sumpah Janji Itu Sumpah Sumpah Kita Bawa Rahasia Pasien Itu Kita Bawa Sampai Di Akhir Hayat Kita Ya Dokter Untuk Dateng Kalaupun Memang Ada Mengalami Bijalah Seperti Itu Kemudian Di rumah Kalau Emang Masih Mungkin Bisa Dengan Sentilasi Katastis Orang Yang Ditercaya Kemudian Yang Kedua Banyak Aktifitas Misalnya Kak Apalagi Pandemi Kayak Gini Mbak Mika Kan Serga Gak Jelas Kebetulan Kan Saya Ini Hobinya Praktek Praktek Di rumah Mas Jadi Lumayan Banyak Pasien Saya Yang Mengeluhkan Kenas Dan Depresi Gara Gara Covid Ini Banyak Pasien Saya Yang Penyintas Jadi Penyintas Gak Mujang Loh Ya Iya Betul Isolasi Ya Pertama Isolasi Diri Itu Berasaan Dikicik Itu Berasa Iya Ada Yang Labeling Juga Kan Orang Sekitar Itu Banyak Loh Jadi Betul 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 Seorang Sisi Parten Akhirnya Pasti Banyak Keluhan Terkait Dengan Kondisi Ketemakan Dan Depresi Dan Tahkan Saya Banyak Meningkat Gratis Begara Covid Ini Dan Kebanyakan Penyintas Kebanyakan Penyintas Yang Post Isolasi Mandiri Banyak Banyak Siap Memelihkan Semah Dan Depresi Dengan Keluhan Keluhan Yang Seperti Saya Ceritakan Tadi Tadi Iya Oh Tidak harus Dia yang bengong Atau marah-marah Tidak 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 Langsung Hal yang positif tentunya Oh iya betul sekali dokter Berarti paling penting Di rumah ya Berarti untuk depresi ini kan ada yang sedang Kemudian ada yang ringan Yang ringan mungkin bisa healing sendiri ya Di rumah dengan cara mungkin Ventilasi tadi Ventilasi ini maksudnya mencari celah Dimana bisa ngobrol sama orang yang dipercaya tentunya Dan mungkin semakin sedikit Semakin sedikit cerita itu bisa menyetop Menyetop depresi itu Biar gak berkembang kemana-mana ya dokter Karena kan belum tentu Kalau kita kebanyakan cerita ke orang lain Jadinya juga selesai gitu ya Jadi gini Itu tergantung personalisi ya Tergantung kepribadian Soal dia mau cerita Atau enggak Itu kan ada sih memang orang yang Saya lebih nyaman buat saya itu Cerita buat saya itu ventilasi Itu juga orang yang Saya malah cemas Kalau saya mesti cerita-cerita sama orang Jadi saya mending Diam aja deh Saya mending Saya bahan sendiri aja deh Masalah saya Saya mending gak ngomong-ngomong sama orang Karena tadi Kalau saya ngomong Malah gak nambah solusi Tapi nambahin masalah Benar-benar Jadi ini free to promote Boleh dokter Karena memang Kita perlu sekali Membuka wawasan Bahwa Ketika kita sakit Sakitnya kan luas ya Kalau kita sakitnya Badannya gak enak Mungkin bisa ke puskesmas Ataupun ke dokter Tapi ternyata ada nih Penyakit psikologis Yang mungkin sekarang yang lagi Kremnya itu Adalah mental health Karena banyak sekali artis Yang sudah mulai ya Sudah mulai terbuka Tentang mental healthnya itu Butuh juga ke dokter Ke psikiater Ke dokter Yang khusus Untuk melayani Menangani itu ya dokter ya Biar Tidak semakin banyak Orang yang Bunuh diri Ataupun Menyakiti orang lain Ataupun menyakiti diri sendiri ya dokter ya Ya betul Karena kasus Kasus self-harm Itu Banyak banget Sekarang Benar-benar Anak Remaja ya Remaja Memang Pasien saya yang Kating-kating tangan Iya Apa yang diimun Gak dapet Ya udah Nih apa Kating tangan Terus Menem obat Menem obat Berapa biji Iya Ibu-ibu Menyakiti anaknya Juga ada ya dokter ya Bisa jadi Dia sama Dia Diperanti Jadi dia iritasi Mudah emosi Sombol baco Dulu oke Jadi Gak oke Gak oke Benar-benar dokter Nah Tadi karena sudah ada sedikit promote nih dokter Alurnya dokter Alurnya Ini ketika kita memang mau mencari Bagaimana tips trik untuk mencari Psikiater Ataupun dokter yang khusus Karena Kalau seandainya kita ke rumah sakit Kalau kita sakit nih ya Kan biasanya kita taunya ke puskesmas Tapi kalau seandainya kita sakitnya adalah depresi Itu alurnya kita kemana aja dokter Untuk mencari Solusi Oke Baik Jadi Gini Kalau emang mau kesiater gitu Tergantung Status Pembiayaannya Iya Betul-betul dokter Karena kan Kondisi kayak gini ini biasanya kronis gitu Gak aset Maksudnya Kami cobatin sehari dua hari Langsung yang baik Iya sih Kalau tanah gitu ya Tanah aja kadang masih seminggu gitu ya Betul-betul Karena setamol Turun tanahnya gitu ya Tapi kalau untuk merubah nih Merubah suasana perasaan Itu adalah Itu terapi yang Kronis Itu terapi yang lama Itu waktu Jadi Harus Selatan Makanya Pembiayaan ini penting Jadi kalau punya Jadi Bisa juga ya dokter ya Bisa dong Ini dari Pasal satu Minta Tujuan ke Pasal kesatunya Karena Saya udah lihat Gini-gini Saya mau ke Sitiater Nah Sitiater lebih tuju Biasanya Kalau peraturan di TGS kan Sekarang Masih Tujukan bergenjang ya Biasanya Diarahkan ke Tipe Tidulu Sama kalau yang Bulu lawang itu Apa Tipe Apa dokter Tipe 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 Jadi nanti Biasanya tergantung Di TGS Akan merujuk kemana Kalau Biasanya kan disiklain Nama Lokasi tempat tinggal ya Saya Terang paham Itu soal Pengaturan Rujukan bergenjangnya Nah kemudian Jika udah dapet Rujuan Sudah langsung Langsung didaftarkan Ada pendaftaran online Tidak sih Untuk beberapa Renasasi Kayak itu Bisa dilakukan Pendaftaran secara online Jadi gak perlu ngantri Nanti teman-teman Udah langsung Bisa ketemu dengan Saya Itu kalau Lewat Tipe 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 Kalau Pasien umum Gak usah Langsung aja Langsung aja Yang pro-health Itu ya dokter Yang kalau di RG Lawang Kami punya Pro-health Pro-health itu Di luar Jam kerja Di luar Jam kerja Tapi kalaupun Mau datang Di jam kerja Juga Silahkan Tapi Tidak bisa Memilih Sitiater Siapa yang Dimaun Seorang pasien Itu biasanya Ada preference Untuk Kerapisnya Ya benar Benar Kalau Kepilitan Untuk Memilih Kami Di sini Saya Laku hari Itu Ada di Poli Itu Bisa jadi Karena Saya Ada Bina Suwar Atau Saya Harus Di Poli Yang Lain Saya Gak Ada Di Tapi Kalau Kami Punya Pro-health Dini Sori Itu Bisa Memilih Sitiater Siapa Yang Dimahas Itu Asasannya Masing-masing Dokter Coba Tadi Ada 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 IG-nya Dokter Apa IG-nya Dokter Pro-health Pro-health R.S. Pro-health Oh Ya Siap dokter Nanti Akan kita Tulis Di Kolom Komen Di Caption Nya Ini Ketika Nanti IG-health Selesai Akan saya Tulis Dimana Saja Juga Dokter Mohon Izin Nulis Dokter Dokter Prakteknya Dimana Saja Ya Jadi Gini Dokter Kembali Ke yang Tadi Ini Banyak Sekali Memang Yang Kalau Tadi Depresinya Adalah Depresi Berat Kalau Seandainya Dia Depresi Ringan Depresi Ringan Itu Kan Bisa Diselesaikan Di Rumah Ya Dokter Dengan Ciri-ciri Yang Sudah Dijelaskan Sama Dokter Tadi Apakah Kita Perlu Menyendiri Dulu Dokter Untuk Menghilangkan Apa Sebagai Healing Dokter Kalau Kita Merasa Ada Gangguan Emosional Kayak Tadi Yang Seperti Dokter Jelaskan Jadi Gini Mbak Sebenarnya Kalau Pasien Itu Sudah Depresi Dengan Depresi Memang Lebih Banyak Butuh Bantuan Lebih Banyak Untuk Bantuan Karena Bidangnya Sudah Banyak Itu Bidangnya Tak Diasa Kesedihan Kesedihan Iya Tentang Bidang Bidang Energia Amidinia Tadi Tidak 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 Rasa Semangat Tidak Tidak Rasa Bahagia Jadi Cuman Sep Kesedihan Itu Mungkin 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 Dia Bisa Untuk Dilakukan Di Rumah Dalam Apakah Dia Harus Apakah Harus Menyumuri Dulu Malah Enggak Dia Harus Banyakin Aktifitas Jadi Kalaupun Tapi Itu Pada Kondisi Penurunan Penurunan Kemauan Kita Tidak Ketain Apa Kita Merasa Sedih Jangan Diturutin Kita Harus Banyakin Aktifitas Malah Kita Nambah 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 Itu Kalau Kita Masih Bisa Fokus Kita Nambah 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 Saya Masih Bisa Saya Masih Bisa Melakukan Pekerjaan Saya Dengan Baik Tapi Kok Saya Sedih Banget Saya Kok Segini Banget Itu Mending Banyakin Aktifitas Jadi Jangan Mendiri Malah Pikirnya Nggak Nginja Kalau Nggak Ada Kesibukan Banyak Kesibukan Distraksi Kita Banyak Pengalihan Kita Betul Pengalihan Jadi Berarti Tadi Dokter Ketika Memang Kita Merasakan Depresi Nggak Bisa Tidur Dengan Ciri-ciri Yang Tadi Itu Ketika Masih Bisa Dialihkan Berarti Masih Bisa Kita Selesaikan Sendiri Tapi Ketika Kita Mau Mengalihkan Itu Sudah Nggak Ada Power Sudah Lemes Sudah Males Banget Sudah Nggak Ada Semangat Itu Berarti Kita Sudah Butuh Healing Ya Dokter Butuh Ventilasi Dari Orang Lain Dan Paling Pasti Adalah Dari Yang Sesuai Dengan 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 Gimana Ya Ahlinya Gitu Ya Dokter Ya Kurang Lebih Cuma Apa Ya Minimal Apapun Gitu Ya Tidak Sudah Merasa Bahwa Aku Cuman Gini Aja Gak Usah Aku Periksa Gak Usah Aku Ke Sisi Theater Oke Gitu Gak Ada Batasan Kok Harus Kondisi Seperti Ini Baru Tisi 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 jadi kita cuman merasa sesuatu yang gak nyaman yang ganjil di ati sebelum mempengaruhi agak berjala gitu ya sebelum ada sebelum dia dateng itu gak masalah cuman gini aja ngapain di cipi eter iya iya dokter takutnya nanti kayak gitu cuma gini kok jadi kami gak akan menyalahkan jadi misalnya saya banyak juga dapat rujukan dari penangsi jawa dokter umum gitu jadi untuk memastikan apakah anak ini ada kecala sih hanya untuk dikaca gak apa-apa gitu jadi kalau misalnya kok anak ini kok jadi pendiam kenapa hanya kalau seperti itu aja boleh dibawa ke kami gitu untuk memastikan suatu bangguan suatu bangguan itu tak mungkin apapun semakin cepat kita atasi akan semakin baik prognosisnya tapi kalau dia dia akan lebih buruk gak akan sempat baik kalau kita sempat jadi mending kita presensif sebelum kita lihat anaknya kayak gini nih kemungkinannya ini ini jadi gak usah siapa datang ke ahlinya untuk kasus atasi jadi self-diagnose dan self-terrupti untuk kasus depresi itu biasanya akan lebih membuat memperburuk kondisi gitu terakhirnya itu berpikir buruk akhirnya dia searching googling yang di googling belum di googling ternyata Mbak Anika betul-betul misalnya nih dia merangka sakit kepala sakit kepala gak sembuh-sembuh dia berobat di sana sini gak sembuh akhirnya dia searching dia googling ujung-ujungnya eh kanker otak jangan-jangan aku kanker ini aku akhirnya tambah parah depresinya oh iya ya oh betul sekali berarti seperti yang disampaikan dokter tadi adalah jangan ragu ketika merasa kondisi tidak aman itu semakin lama cari ahlinya cari bagaimana kita menyelesaikan walaupun masih baru ya dokter masih fresh mending di mending di apa namanya langsung diselesaikan daripada nanti akan berkembang 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 jadi healingnya akan semakin susah ya dokter ya jadi sesuatu itu semakin cepat dikatasi semakin baik jadi kan kita langsung tahu gitu apa sebabnya gimana yang harus dilakukan kalau aku perlu minum obat obat apa yang harus minum itu kan akan semakin cepat tapi kalau misalnya tidak merasa mbak aku gak papa aku gak butuh aku bisa gitu oh iya dokter dokter ini sudah ada pertanyaan masuk di di kami ini ada ada sobat panji yang namanya kalau kayak gini namanya harus ditutupi katanya dokter mbak NN ya oke no name ya no name jadi beliau bertanya bahwa dokter selama selama pandemi anak saya sekolah online saya lebih sering emosi bahkan bisa sampai memukul anak saya apakah ini termasuk adalah tanda-tanda depresi bisa jadi itu iritabilitas emosional lebih mudah emosi itu memang salah satu salah satu tanda dari depresi jadi memang biasanya apa ya gak mudah gitu ya kita mesti ngajar di rumah lebih enak dengan anak sekolah apalagi kalau anak-anaknya masih kecil belum lagi kita misalnya kita berkendala sama kita gak tahan sama teknologi gitu itu kan mudah juga belum masih pelajarannya yang susah terus sejuruhnya ngasih tugas ini itu tugas ini itu padahal kita tetap bayar SPP iya iya bener-bener kompleks jadi itu bisa jadi apalagi kemudian dengan pandemi ekonomi juga memburuk yang dulu usaha dapet duit lancar sekarang jadi gak lagi jadi mudah emosi jadi anak-anak gini aja saya kok gak tau ini sampe mukul katanya dokter mukul atau mungkin bisa ada gejala-gejala yang lain gitu bisa kayak misalnya bubuknya udah mulai gak nyenyak kadang juga kayak udah males ngata-ngatain bawaannya marah jadi sawang sakit gejala dari depresi jadi makanya Mbak MN Mbak MN oh iya setuju kan untuk datang ke saya kalau yang mau di RSI Aisyah boleh saya di jam praktek saya selasa amat amat jam 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 di Sabtu pagi jam 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 itu di RSI Aisyah ya dok ya kalau selasa kamis itu sore ya dok kalau Sabtu pagi ini yang pertanyaan ini ada pertanyaan nomor 2 lagi dok 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 ini anak saya itu susah konsentrasi apakah termasuk termasuk depresi nah bisa dikatakan depresi itu apakah ada range usianya ini disini gak ada keterangannya dokter cuma anak saya sekolah gitu ya ya ini ini mungkin mungkin kita mengetahui sangguan penyekoran itu apa IQ kita jangan-jangan memang IQ-nya di bawah rata-rata itu juga ya konsentrasinya kurang atau gangguan yang lain gangguan hiper gangguan apa itu hiper kinesis jadi kayak anak EDSG itu anak-anak hiper aktif itu juga akan ada gangguan konsentrasi atau ada gangguan konsentrasi dan masih banyak lain pada anak-anak memang lebih banyak kemungkinan diagnosis untuk gangguan atensi jadi jadi selain apakah memang gangguan tumbuh kembangnya atau gangguan hiperkinetiknya EDSG apakah dari IQ-nya apakah memang dari gangguan penyuslahian apakah karena dari depresiknya itu juga jadi lebih banyak gak usah simpan juga untuk konsul anak-anak ya nanti kalau saya gak mampu nanti ada psikiater anak di RSG juga ada psikiater anak tapi punya konsul dokter dokter ini pertanyaan nomor tiga ini pertanyaannya saya jadi dokter jadi saya batal menikah sudah sudah semua semuanya sudah sudah persiapan sudah beres saya sudah satu minggu tidak mau makan karena saya tidak punya rasa lapar saya mengurang diri di rumah dan saya tidak bisa menyelesaikan tidak bisa menahan saya setiap hari menangis oh maksudnya batal menikah dan sepertinya mengurung diri gitu dokter kalau dari cerita singkatnya cerita singkat apa yang terjadi kemudian gejalanya seperti apa kemungkinan kemungkinan tidak ingin mengalami gangguan penyesuaian gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas karena apa karena biostresor yang kotor menikah itu kan satu stressor juga stressor yang pada beberapa orang pasti juga stressor yang luar biasa stressor yang berat juga itu stressor yang berat itu baru dialami sekitar satu minggu satu mingguan jadi memang dia mengulangi suatu gangguan penyesuaian kok lama ya dokter maksudnya gini kalau di atas 3 bulan dia tetap seperti itu harus benar-benar penyesuaian suatu penyesuaian itu biasanya jadi teori conditioning teori pembiasaan teori pembiasaan dan penyesuaian diri seseorang itu biasanya berlangsung tidak bila jadi kalau kita mau merubah diri kita kita harus memaksa diri kita itu di 3 bulan awal saja setelah kita akan menjadi suatu kebiasaan jadi kalau mengalami suatu hal yang tidak nyaman di hari baru dan stressornya itu yang terat penyesuaian penyesuaian dengan reaksi kena depresi saya tidak usah sesungkan juga untuk datang ke psikiater tidak terisalah ke kami paling tidak itu ada ventilasi katarsis untuk apa yang tidak rasakan tidak 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 oh enggak dokter ya iya jadi obat-obat kami itu kami melihat pesi pasien seperti apa yang butuh psikoparmaka yang butuh konsulin yang butuh obat seperti apa kalaupun kami memberikan obat kami terakhir itu silahkan untuk konsultasi peningkatan oh iya dokter berarti memang setiap ada masalah itu ternyata ada namanya teori pembiasaan ya dokter di 3 bulan awan mungkin penyesuaian dari ekspetasi ya dokter ya itu untuk itu untuk untuk hal yang presernya jelas orang yang depresi orang yang cemur penurunan tidak mau ngapain mudah ini merasa tidak ada masalah itu ada itu bela lagi penanganannya itu itu itulah pentingnya datang publik karena kami yang akan bantuk apa yang harus dilakukan karena setiap individual dan setiap kontak masalah itu akan ada penanganan yang dokter dokter ini tidak terasa ya dokter kita sudah hampir satu jam menarik sekali memang saya suka dokter saya suka sekali dokter memang luar biasa hari ini jadi tidak tidak ada krik kami juga sangat sangat aktif sekali untuk menjelaskan jadi kita bisa memahami untuk closing statement mungkin dokter ada yang bisa disampaikan untuk sobat panji sebelum kita menutup live instagram kita di hari jumat ini oke karena ini materinya topiknya ada tentang berkati yang sobat panji tidak ada sobat panji yang malami seperti tadi yang kita sharing tadi atau juga orang-orang yang ya walaupun sekarang angka covid turun ya Mbak Nita tapi kenyataannya juga banyak masih orang-orang yang jadi ada jangkut gitu ya jangkut secara emosional terkait covid-covid ini gitu tadi pesan penting saya adalah gak usah takut buat kesiti karena pasien kami kami kan gak nangan pasien jiwa aja gitu pasien yang menurut sobat panji disini adalah gila gitu ya OJJC gila justru malah yang di pasara kita OJJC itu gak lebih dari 10% 90% pasien saya itu adalah justru orang-orang dengan kegemasan orang-orang dengan depresi orang-orang dengan sakit fisik yang gak sembuh-sembuh gitu ujungnya adalah psikosomatis jadi gak usah merasa aku takut ketergantungan kalau aku ke psikiatr ya emang psikiatr itu 99% yang ngini wanita makanya mereka selalu pengen datang kontrol gitu ya jadi emang gak usah takut untuk ketergantungan gitu ya karena kami pasti akan kami akan memberikan obat dengan sama bijak harus sabar juga ya dokter ya ini adalah kasus kronis ya gitu telaten yang sebulan dua bulan kemudian memberikan hasil yang oke kadang kebanyakan pasien kan aku mau cepat aja dok lah ya cepat apa selamat gitu ya ya kalau saya selamat itu kan saya sejati jadi itu saya butuh waktu proses luar biasa dokter hari ini saya benar-benar dapat pengetahuan yang banyak tentang depresi karena memang sebagai apa ya kadang-kadang awam juga gitu ya bahwa depresi itu adalah sudah identik dengan ODGJ ODGJ baru identik dengan rumah sakit jiwa lawang ternyata tidak tidak segitunya benar iya stigma iya betul sekarang untuk bawa saya butuh bantuan psikiater karena saya gila tapi karena saya butuh untuk counseling saya butuh untuk psikoterapi feel better untuk saya merasa lebih benar-benar merasa feel better dokter luar biasa dokter hari ini gak kerasa banget benar saya sampai gak kerasa ini udah mau satu jam daripada nanti takutnya live instagram di debat tiba mati luar biasa gak apa-apa dokter memang kalau kendala online itu seperti itu ya dokter jadi untuk sobat panji yang belum selesai mungkin masih ada yang mau bertanya lagi mungkin belum berani bertanya di kolom komentar nanti bisa langsung datang ke tempat tempat praktek ya dokter nanti tempat praktek dokter akan kami cantumkan di caption ya dokter ya oke terima kasih mbak terima kasih dokter terima kasih dokter tuti luar biasa hari ini semoga menjadi amal dari dokter dokter semoga sehat-sehat dengan rekan-rekan di lawang dan juga keluarga ya dokter nanti kapan-kapan kami repoti lagi ya dokter terima kasih dokter selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sodabat panji sudah menemani kami puskesmas polo wijen lebih dekat hampir satu jam jangan lewatkan live instagram setiap hari jumatnya dengan topik-topik yang berbeda saya anita undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh